Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat kalian sahabat-sahabat aku yang mempunyai penyakit anxiety disorder karena asam lambung ya terutama ya dan kalian juga mesti tahu bahwa penyakit anxiety disorder ini enggak selalu orang yang punya penyakit asam lambung tapi penyakit penyakit lain bisa juga gitu ya Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan tentang yang mempertanyakan sebenarnya aku ini udah sembuh belum sih gitu ada yang bertanya Bu udah udah sembuh total atau mbak sudah sembuh total gitu mungkin juga jangan sampai aku bikin video-video motivasi yang akhirnya aku juga sebenarnya belum sembuh gitu kan pemikirannya mungkin ada pemikiran seperti itu cuma ada lagi yang mungkin aku sih mau kusnuson aja mungkin dia bertanya ya memang udah sembuh atau belum gitu doang sih jadi di video kali ini aku mau menceritakan tentang keadaan aku yang sebetul-betulnya itu seperti apa ya yang belum subscribe silahkan di subscribe yang suka kita sama video ini silahkan di like buat kalian yang merasa video ini bermanfaat ya silahkan di share sebanyak-banyak ya buat kalian siapa tahu ini bisa menjadi pahala jariah untuk kita Oke jadi untuk menjawab pertanyaan itu jadi gini kita mesti menyadari dulu bahwa penyakit si asam lambung ini kalau menurut aku Nah jadi jangan berpikir bahwa apa namanya pakemnya seperti itu ya enggak ya kalau menurut aku penyakit ini bisa sembuh bisa sembuh selama kalian mematuhi protokol-protokol untuk penyakit ini tahu nggak protokol-protokolnya apa ya nih satu pola hidup kalian jangan sampai mulur gitu jangan sampai begadang jangan sampai begadang terus eh harus bisa berpikiran positif kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif dateng atau misalnya pas dapat ujian ujukan ujiannya apa namanya ada kesulitan dalam kehidupan gitu kalian jangan terlalu memikirkan gitu jangan terlalu berpikiran negatif banget gitu jangan nih untuk dipolah hidup dulu nih gitu ya pola hidup jadi pola pikir sama pola tidurnya tuh bener-bener harus dijaga gitu terus yang kedua menjaga pola makan jadi buat kita yang udah kena penyakit asam lambung ini ya kita udah nggak bisa lagi makan pedas-pedas seperti sebelumnya gitu aku dulu makan pedas tuh gila banget kan gitu jadi sekarang aku baru menyadari bahwa makan pedas tuh bisa tapi sedikit dan jangan sering makan pedas sedikit dan jangan sering gitu nggak bisa lagi makan pedas seperti sebelum-sebelumnya sama sekali nggak bisa boleh pedas tapi jangan sering itu intinya gitu terus makan yang asam-asam udah aku nggak berani jangan makan yang asam-asam gitu kayak cuka apa segala macem jangan gitu kalau bisa ya karena kalau kalau di aku nih sekali makan cuka aja udah kena lagi kecetus gitu terus aku buah-buahan juga aku nggak berani buah-buahan alpukat doang yang berani buah-buah yang lain tetap menjadi pencetus buat aku gitu loh jadi kalau menurut aku kalian bisa sembuh nih di aku ya di aku ya aku bisa sembuh selama tidak memakan pantangan-pantangan selama pantangan-pantangan makanan tidak aku sentuh gitu aku bisa sembuh selama aku bisa mengatur pola hidup aku dengan sebaik-baiknya itu pola pikir aku dengan sebaik-baiknya aku aku bisa sembuh karena kembali ke kehidupan yang sehat gitu dan pada saat aku makan yang pantangan gitu ya kayak minum kopi susu gitu hampir tiap hari pernah selama tiga hari gitu kan terus makan pedas terus makan minyak-minyaknya gorengan-gorengannya lagi nggak lagi-lagi bener-bener kayak nggak nggak ada ukurannya gitu asal makan-asal makan aja ya aku akan akan terjadi pusi asam lambung gitu gitu jadi terserah kamu sih mau mikir aku itu sebenarnya masih sakit atau enggak terserah kamu tapi begitulah yang aku tahu ya orang asam lambung sesuai dengan pengalaman aku karena aku nggak bisa ngomong tentang pengalaman orang lain gitu kayak misalnya kalian bisa ke channel-channel lain channel-channel motivasi kayak aku gini yang lain terus mereka bilang saya sembuh total saya sebut total ya udah ikutin aja gitu caranya mereka itu seperti apa gitu boleh juga kalian dengerin mereka bisa sembuh total bener-bener enggak enggak apa namanya nggak enggak terjadi lagi asam lambung enggak terjadi lagi sensasi-sensasi yang saya diri dan lain-lain eh bagaimana caranya gitu kalau aku sih aku udah ngerasain aku ngerasain bahwa ya seperti itu selama kita eh apa namanya pola hidup kita atur pola makan kita atur pola pikir kita atur dia nggak akan kambuh itu loh buat aku ya Nah gitu terus ada lagi kan pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya kayaknya aku merasa apa namanya eh lambung udah enggak bermasalah menurut aku udah enggak papa gitu-gitulah tapi kok masih takut aja ya gitu loh masih ketakutan mati ketakutan mati dan takut mati ketakutan mati gitu terus malah ada yang bilang masih ada rasa sesek napasnya kamu nggak terasa bahwa sih sesek napas itu bisa jadi karena sakit lambung kamu itu bermasalah ada gasnya sehingga membuat kamu tuh jadi sesek napas ini sesek napas yang berat ya kalau menurut aku ya sesek napas yang berat tuh karena karena itu karena adanya gas lambung kalian nggak merasakan itu karena kenapa kalian merasa ah perut gua nggak sakit kok berarti ini kenapa ya kok bisa begini ya gitu padahal orang yang udah dari Gert ya dari Gert terus kan kalau dia udah lebih baik kan dia akhirnya masuknya dispepsia gitu justru di dispepsia ini yang nggak ada terasa perutnya begah kadang-kadang aku nggak terlalu nggak terlalu berat gitu terus enggak lama kemudian aku minum air putih hangat dan lain-lain nah mulai tugasnya naik nah kan sendawa kan gitu loh itu namanya dispepsia fungsional jadi nggak terlalu nggak terlalu sakit gitu loh perutlah perutnya tuh nggak terlalu sakit masih enak makan enak apa tapi jadinya seperti itu gitu loh atau bisa juga karena pikiran kamu mungkin lagi nggak enak mungkin ya maaf-maaf abis berantem sama siapa mungkin sama suami atau sama ibu atau sama temen atau sama apa kamu tanpa terasa pikiran kamu tuh sebenarnya tuh ngawang gitu terus karena kita udah pernah punya penyakit si asem lambung asem lambungnya tercetus lagi tanpa kamu terasa terus akhirnya sih sensasi naik lagi gitu tanpa kamu terasa kalau menurut aku seperti itu gitu karena sebenarnya inti dari penyakit lambung ini adalah kita harus bisa mengendalikan pikiran kita gitu jadi kalau aku nih aku nih aku kan udah makan tuh kadang-kadang suka aduh enggak apa namanya nafsunya tuh kadang-kadang susah aku kendalikan gitu misalnya aku makan baso pedas lagi gitu pedas tapi enggak enggak seperti pedas yang dulu loh pedasnya mungkin dari yang dulu aku aku biasa makan pedas ibaratnya 100% nih paling cuma 30-40% gitu lah misalnya gitu ya setengah dari pedasnya yang biasanya aku makan dulu misalnya gitu ya itu akan terjadi lagi gitu terjadi lagi perutnya akan enggak langsung saat itu bisa sejam dua jam kemudian gitu bisa aku makan siang malem baru terasa itu juga bisa bisa terjadi seperti itu gitu loh nafas sudah terjadi mulai dari itu ya kan nah entah sesek nafas lah entah kelingan aku juga sering gini aku tahu ya kalau lambung aku udah mau naik tuh kadang-kadang kuping yang gitu kuping kelingan enggak sesek nafas enggak kupingnya yang gitu nah ini gua udah kenal lagi nih asam lambung gua naik nah karena aku menyadari bahwa itu sekedar asam lambung sehingga aku tuh yang kalau misalnya masuk pikiran negatif mau mati apa segala macam aku udah bisa enggak enggak apa-apa karena aku udah pernah pasrah udah pernah pasrah kalau gua mati-matilah udah pernah pasrah yang penting aku cuma baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan Alhamdulillah kodarullah Allah masih kasih aku umur sampai saat ini gitu karena secara medis asam lambung itu tidak berbahaya dan aku sangat percaya itu aku sangat percaya itu tidak berbahaya semua sensasi-sensasi yang mengiringinya tidak akan membuat kamu mati karena kenapa karena itu cuma ketakutan-ketakutan kamu aja kok kok yang bikin kamu mati yang bikin kamu takut mati itu itu hanya ketakutan-ketakutan kamu yang bikin kamu jadi takut mati gitu karena apa mesi sensasi-sensasi itu yang bikin kamu jadi takut mati terus nih ada lagi pertanyaan dari VR channel susah sembuh kalau pencetus stressnya berkepanjangan ada di dalam rumah akhirnya selalu pakai obat dari psikiater nah ini juga kan dia tahu pencetus stressnya itu ada di dalam rumah ya aku nggak tahu ya apa maksudnya ya apa apa namanya pasangan hidupnya atau anaknya kah atau orang tuanya kah atau apa gitu loh pencetusnya dia tahu pencetusnya itu ada dalam rumah gitu loh karena pencetus dari salah satu pencetus dari asam lambung ini adalah stress gitu kamu harus deal loh dengan itu gitu kamu udah tahu kan pencetusnya apa ya kamu harus antara kamu bener-bener memutuskan hubungan dengan pencetus stress kamu atau kamu bener-bener terima semuanya gitu loh nanti kalau kamu udah terima kamu udah tahu bahan stress kamu itu apa kamu sudah memutuskan ataupun kamu terima nanti kamu akan jadi tenang sendiri gitu tenang sendiri karena memang pencetus asam lambung yang paling utama adalah stress tanpa kamu sadari pikiran kamu tuh stress terus kamu merasa enggak papa kok kok aku tadi nggak makan ini gua nggak makan itu stress kamu yang bikin kamu jadi pencetus asam lambung ini gitu loh makanya aku bilang asam lambung tuh menurut dokter ya nggak berbahaya karena kenapa karena stress aja bisa jadi pencetus asam lambung berarti kan ambil lambung kamu nggak kenapa-kenapa nggak ada yang motong nggak ada yang ngusuk nggak ada yang apa gitu nggak papa gitu loh lambung kamu cuma nggak enak terus pikirannya jadi nggak enak gitu doang terus orang yang minta nomor WhatsApp ada beberapa ya yang minta nomor WhatsApp aku minta maaf aku minta maaf aku minta maaf aku nggak bisa konsultasi karena kenapa ya aku eh waktunya tuh kurang gitu gitu loh aku juga ngurus anak-anak terus aku juga ya bikin-bikin video kayak begini terus aku juga eh yang urus rumah tanggal lah istilahnya seperti itu jadi waktu aku untuk buka sesi konsultasi tuh kayaknya susah banget gitu jadi kalian bisa ke kalau nggak salah ya ke Eric Wibowo channelnya Eric Wibowo beliau tuh punya anxiety Indonesia dia punya kalian bisa WhatsApp bisa bisa konsultasi dengan beliau gitu loh coba juga deh ke channelnya Eric Wibowo atau kalau nggak salah juga channelnya Rohimad Jaya Saputra itu juga dia udah membuka untuk tanya-jawab deh kalau nggak salah gitu kalau nggak salah ya kalian bisa ke channel itu enggak ya Insyaallah mereka bisa kalau aku tuh bener-bener takutnya nggak punya waktu gitu apalagi kan aku udah pernah ngerasain yang namanya anxiety ini ya orang anxiety order itu itu susah banget untuk dikasih dikasih pengertian tuh lebih sulit daripada yang eh yang biasa gitu karena kenapa ya orang anxiety ini akan lebih mempercayai sesuatu hal yang negatif daripada positif gitu nih kamu ingat aku nih kamu akan lebih mempercayai sesuatu hal yang negatif daripada positif padahal itu tidak akan menguntungkan kamu gitu itu tidak akan menguntungkan kamu itu akan malah membuat hidup kamu makin terjerembab makin sulit makin susah aku udah pernah makanya aku tahu bahwa udah deh jangan deh negatif-negatif itu udah kap itu dipotong semuanya kamu akan menambah sulit kehidupan kamu itu nggak ada gunanya kayak gitu-gitu positif thinking itu yang paling utama itu yang akan membuat kamu bisa mengendalikan se-anxiety ini jadi anxiety disorder ini kapan aja masih bisa datang aku aja kadang-kadang masih bisa datang gitu kalau udah udah makannya parah banget nih aku tuh sensasinya tinggi terus kayak ada rasa takut mati cuma aku sadarin aja bahwa ah kan ini kan udah sering terjadi aku juga udah tahu bahwa asam lambung ini tidak berbahaya ngapain pusing ngapain takut jadi aku biasa aja gitu loh karena udah udah bisa nerima aku udah nerima semua sensasi itu gitu terus ini lagi dari Eca Widya kenapa ya gerdku ini tiga hari baik terus kumat lagi begitu terus kapan semuanya nah gerd kamu ketiga hari baik terus kamu lagi terus kamu lagi ya itu kamu pola 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 hidupnya ya kan cara berpikir kamu cara kamu apa namanya waktu tidur kamu gimana jam makan kamu gimana makanan-makanan apa aja kamu udah nyatet apa belum makanan-makanan yang kamu nggak cocok sama yang kamu cocok gitu udah nyatet apa belum gitu terus eh jalan cara berpikir kamu hati-hati ya kan terus banyaknya olahraga olahraga itu penting nanti kalau aku ngomongin ini ada hormon kortisol yang begini itu kamu nanti pusing kalau kamu pengen tahu secara kedokterannya kamu bisa ke channelnya dokter Andri Andri psikosomatik itu ada juga channelnya di YouTube ya aku bocor-bocor ini channel-channel nih Andri psikosomatik itu kamu bisa enggak dengerin dari sisi medisnya gitu kalau aku kasih tahu hormon inilah hormon itu nanti kamu pusing gitu nanti kamu pusing jadi malah enggak enggak apa namanya enggak fokus gitu makan banyak juga yang ke DM aku mereka bilang aku maunya ngobrol langsung sama mbak gitu soalnya kalau dengerin video enggak 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 fokus tuh itu juga salah aku ya aku berani bersumpah aku selama sakit anxiety psikosomatis asam lambung enggak pernah menghubungi siapapun mentor-mentor di YouTube manapun enggak pernah aku hubungin demi Allah enggak pernah aku bener-bener cuma seringin nonton videonya aku fokusin aku sadar biar nonton-nonton biar 50 menit biar satu jam aku nonton tanpa diskip tanpa diskip dan satu video aku bisa nonton 4-5 kali gitu sampai bener-bener aku tahu aku sadar apa segala macam gitu aku begitu aku enggak pernah menghubungi siapapun mentor-mentor yang ada di YouTube gitu cuma aku bisa ngasih tahu ini sih ini sih ini sih itu ya karena aku pernah nonton videonya terus dia bilang kayak erikibowo dia buka enggak anxiety Gert anxiety Indonesia terus bisa kalau nggak salah bayar berapa gitu untuk masuk ke apa namanya masuk ke apa tanya jawabnya apa aku juga enggak terlalu tahu gitu nggak terlalu karena kalian bisa ke situ bisa ke situ untuk demi kesembuhan ya uang sedikit enggak apa-apa sih yang penting sembuh ya kan kecuali kalian bisa kayak aku bener-bener video motivasi kayak gini nih nonton dia bener-bener nonton fokus ulang 3-4 kali 5 kali ulang gitu loh karena kunci kesembuhan dari anxiety ini adalah kesabaran kamu harus sabar sabar ini yang melatih kamu untuk kembali ke apa namanya hidup yang kehidupan yang sehat kamu sabar kamu kembali kepada Allah gitu taubat ini jalannya bersyukur kamu dikasih anxiety disorder karena kenapa amit-amit ya kalau kita lihat ada orang yang mati dalam dalam amit-amit gitu ya saat berjinah saat berselingkuh saat maksiat minum alkohol ah macam-macam deh amit-amit Alhamdulillah kita dikasih kayak gini tau nggak dikasih penyakit anxiety ini kita jadi bisa kembali kepada Allah kita bisa kembali ke jalannya Allah kita bisa ya buat agama lain ya kalian bisa kembali gitu ke kehidupan yang lebih sehat kalian bisa kembali kepada Tuhan kalian kembali ke jalannya Tuhan kalian tuh bersyukur harusnya gitu loh bersyukur jadi jangan dianggap ini negatif lu jangan ini cara Allah untuk membuat kita kembali ke tracknya gitu Alhamdulillah kan gitu loh terus apa lagi nih Nih Assalamualaikum Bu apakah pernah lehernya tegang sampai rasa keras seperti ban sampai takut pembuluh darah pecah pernah-pernah banget karena kita kalau pada saat kita punya anxiety ya itu kan badan kaku semua namanya orang ketakutan orang takut kan kaku ya kan belum lagi kalau kamu panik attack panik attack lebih parah lagi kan kamu tuh bisa tremor bisa apa pikiran kayak mau mati terus pikiran parah lah pokoknya gitu kita tahu lah semuanya sensasi-sensasinya juga kaku malah kadang-kadang ya kayak anxiety anxiety dan panik attack sensasinya itu bisa jadi kita jadi sensitif banget merasakan sesuatu sedikit jadi kesakitan banget bisa jadi juga sensasinya pada saat kita terjadi kejeduk aja nggak berasa apa-apa gitu bisa jadi kita terlalu sensitif merasakan sesuatu bisa jadi kita malah jadi kebal nggak ngerasain sesuatu apapun ya kalau kamu rasa kok begitu sih harusnya kan kalau sensasi yang seperti ini seperti ini aja itu itu aja nggak begitu asam lambung panik attack anxiety ini penyakit yang luar biasa kalau menurut aku gitu sensasinya pada setiap orang juga berbeda gitu aku ngeliat ya ada yang sensasi panic attack apa namanya anxiety disorder asam lambung ada yang 38 sensasi ada yang 50 sensasi ada yang sekian sensasi tuh bayangin aja berarti sensasi yang kamu rasakan belum tentu dirasakan oleh orang lain sensasi orang lain belum tentu kamu rasakan dan ternyata kamu udah ngerasain sensasi ini orang lain udah ngerasain sensasi itu masih ada sensasi yang lain yang kamu merasakan gitu loh guys ya jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan-pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah kayak gini aku sekarang udah akan lebih banyak menjawab menjawab komentar-komentar kalian ya supaya kalian tuh jangan jadi berpikir bahwa aku kalau nggak nanya tuh nggak enaknya kadang aku juga DM aku banyak itu berhari-hari nggak aku jawab apa namanya ya tapi akhirnya akan aku jawab juga gitu cuma aku kadang-kadang juga nggak enak juga kasihan gitu karena nggak ada waktu gitu terus kalau udah mau ngejawab DM itu kan harus panjang-panjang gitu tapi nggak papa sih Insya Allah kalau aku jawabkan kalian ada perasaan tenang gitu ya kan gitu bahkan ada juga ya yang followers aku bertanya gitu baru seminggu aja aku nggak bikin video langsung bah bikin video dong begini mana video barunya apa kadang-kadang mati aku mungkin dia takut ya takut jangan-jangan nih si Ani udah mati atau gimana Astagfirullahaladzim gitu takutnya gitu jadi aku juga bikin video lagi supaya kalian tenang gitu bahwa ya aku Alhamdulillah nggak papa masih dalam keadaan sehat walafiat Insya Allah diberikan umur panjang oleh Allah sampai aku bisa menemani anak-anak aku sampai mereka dewasa punya anak-anak punya suami gitu aku itu terus doaku kemudian kalaupun Allah memanggil aku Insya Allah dalam keadaanku senul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kalian juga berdoa seperti itu ya karena pada saat kalian berdoa sepasrah itu sepasrah itu akan membuat pikiran kalian juga jadi lebih tenang gitu oke yang belum subscribe silahkan subscribe yang suka dengan video ini silahkan di like yang merasa video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya di share sebanyak-banyaknya ya Insya Allah bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati